Terima kasih IPB, Pak Irman, Pak Prof. Mulatno yang semangat juga mendukung peternak. Demikian juga dari PKH, juga berusaha untuk mengendalikan dan Pak Syarul Bosang yang sangat membela peternak. Jadi saya sudah tidak harus banyak lagi bicara karena kami setuju semua apa yang disampaikan oleh tiga peternak terdahulu. Sedikit kami hanya ulas bahwa moden perdagangan di Indonesia ini tidak terlalu maju kalau dibanding tahun 1990 sampai hari ini. Yang bertambah memang RPA modern. Jadi seperti slide saya dan yang paling berkuasa di market saat ini adalah broker besar yang hanya telepon dengan uang yang banyak. Mereka mengendalikan semuanya dan diberi kendali secara tidak langsung integrator peternak seperti saya dan peternak yang lain itu membesarkan anak singa yang berupa broker besar di atas. Jadi begitu rantainya panjang, jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa harga gonjang-gonjang live bird di kandang tidak dicerminkan oleh harga di konsumen. Kalau bicara oversupply, apakah overstock itu yang kita bicarakan terutama kalau saya batasi saja di tahun 2019 itu adalah di Jawa Barat Banten di mana populasinya cukup yang terbesar. Jawa Tengah di Jawa Timur di mana wilayah lain seperti Sumatera, Sulawesi itu hanya terkena splinter saja. Tapi inti daripada epicentrum permasalahan perungasan kita adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan kalau data ini menarik di tahun 2019, mungkin di tahun ini di Jawa Tengah itu sudah lebih tinggi lagi, tidak hanya 90 persen, mungkin sudah lebih. Tadi yang sudah disampaikan, pembicaraan terdahulu bahwa organisasi dibanding kebutuhan masih surplus. Jadi itu adalah hasil pengendalian tetap surplus dan perusahaan di 2021 memang dari kebutuhan dan fungsi kita memang masih juga surplus. Sehingga saat ini sedang dikenalikan, tadi yang disampaikan oleh pemerintah di PKH. Pengendalian yang lalu dan yang sedang berjalan itu tergambar dari data dari kementaraan akhirnya. Bahwa kalau kita lihat, dari tahun Januari 2020 sampai Februari, di sana ada harga acuan tingkat peternak yang di horizontal itu. Jadi selama pengendalian, justru yang mencapai harga di acuan sampai dengan di atas acuan, itu justru pada saat masuk setelah pemerintah mengumumkan COVID-19. Di mana pemerintah saat itu memberikan SO, jadi SHR saat itu mulai dikontrol, mulai dilaporkan, itu saat itu dilakukan. Jadi di tahun 2020 ada perbaikan harga di tingkat peternak di bulan Mei, Juni dan turun kembali di bulan Juli, hancur di bulan Agustus, September, Oktober. Nah di akhir tahun November sudah mulai ada perbaikan, Desember sampai Februari itu sudah agak stabil meskipun dia mencari keseimbangan harganya ada di mana. Dan kalau kita melihat karkas yang ada di lapangan, itu belum bisa, RPA yang kita bangun itu belum bisa juga memperbaiki harga di tingkat konsumen. Artinya, manakala harga LB-nya jatuh, harga karkasnya juga jatuh. Pada saat LB-nya tinggi, masih sama saja. Jadi, menurut kami bahwa di tengah harga LB jatuh, seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman pembicara sebelumnya, harga daging ayam yang dikonsumsi tetap tinggi, pola distribusi daging ayam, pola distribusi tadi yang perlu kita perbaiki. Jadi, ini pekerjaan yang ada di perdagangan. Kurang siapnya menambung LB, tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman semua, di mana LB oversupply terutama harga LB jatuh di bawah full cost-nya. Demikian situasinya. Jadi, kalau kami coba rangkum, di tahun 2029, itu harga LB di bawah HPP, dan kalau kita bicara dari tahun 1990, peternak dia merugi di tahun 1997 pada saat krisis, setelah itu akan merugi kembali yang paling parah adalah di 2019. Jadi, sama dasyatnya seperti krismon, situasi peternak di tahun 2019. 2020, mana kalah HPP, mana kalah COVID-19 juga terjadi, diumumkan kalau tidak salah oleh pemerintah bulan Maret, justru average LB memang sudah di atas harga 2019. DOC turun naik di sana. DOC turun naik, takkan stabil, tapi di akhir tahun mulai naik karena isu daripada importasi, daripada SPM yang tinggi. Nah, peternak, kalau dibandingkan 2020 terhadap 2019, mungkin tingkat kerugian peternak 25% dari 2019. Jadi, kalau 2019 peternak itu rugi 100 miliar, mungkin di 2020 ruginya 25 miliar. Jadi, ada tiga bulan yang cukup untung, yaitu di bulan Mei, Juni, dan November. Desember sudah agak terkoreksi, tapi sudah di atas HPP. Di tahun 2021, harga LB kalau dihitung rata-ratanya membaik. Tapi harga DOC naiknya tidak wajar, karena naik sudah di atas, jauh di atas harga acuan permendak yang Rp6.000. Di sana sudah di atas Rp6.000, hari ini sudah di atas Rp7.000, kecuali yang dikeluarkan harga oleh CP dan Jawa. CP dan Jawa masih tetap mengeluarkan harga di bawah Rp7.000. Bahkan jauh di bawahnya. Tapi untuk perusahaan yang lain, sudah mengeluarkan harga DOC di atas Rp7.000. Karena tingkat kesulitan peternak mendapatkan DOC, sehingga melalui broker, harga di broker sudah di atas Rp8.000. Sudah tidak masuk akal untuk berbudidaya, berbudidaya, tapi untuk bertahan hidup peternak tetap mengejar. Harga pakan naik di 2021, ini sudah meroket menurut kami. Karena ditambah tadi dengan SBM yang cukup tinggi, dan sudah stabil tinggi, meskipun tersediaannya sudah mulai baik, kembali kita bermasalah dengan jagung. Jagung 50% daripada kebutuhan peternak. Hari ini mungkin sudah mulai panen jagung, tapi jagung justru mulai naik kembali harganya. Jadi mungkin usul kami ada sesi lagi, mengenai kebijakan jagung, supaya harga pakan tidak meroket, dan menjadi masuk akal. Jadi 2021 punya harapan peternak, untuk melihat perbaikan, tapi dengan harga DOC yang meroket, dengan harga pakan yang melonjak, akhirnya apakah itu impian harapannya bisa tercapai di 2021? Mudah-mudahan perlu kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Nah ini kira-kira harga gambaran dari Gopan yang kami tarik, di mana yang paling bawah itu adalah harga DOC yang terus naik. Jadi di bulan Maret sudah di atas 7 ribu average yang diterima oleh peternak, terus harga live birth seperti itu terlihat naik, di akhir terlihat naik, tapi ada grafik HPP daripada peternak rakyat, juga naik yang tidak bisa menutupi. Jadi HPP terhadap harga, karena harga DOC dan pakan yang tinggi, sehingga peternak masih tetap hidup di bawah HPP. Mungkin itu kira-kira yang menjadi masalah hari ini. Nah, kalau kami simpulkan sedikit dari tadi data juga agak cocok gitu ya, bahwa importasi dari 2017 sampai 2021 kelihatannya sudah mulai diturunkan di 2020 dan 2021, dan ini menurut kami juga upaya penyeimbangan supply demand oleh PKH. Tapi banyak yang pusing. Karena apa? Dengan turunnya GP yang diimport, berarti akan berebut siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak mendapatkan, dan sebagainya. Di sisi lain, di layer itu ada sedikit penambahan, meskipun nilainya tidak sebesar, untuk tambah kurangnya dari ayam broiler, tapi tetap akan menambah suplai afkir di pasar, dan suplai ayam jantan, ayam jantan juga dikudidaya oleh peternak rakyat. Itu akan terlihat hari ini, ayam jantan sudah naik turun, harganya seringnya di bawah HPP dibanding di atas HPP. Menurut kami, kriteria penilaian akhirnya pada saat berebut DOC, karena GPS, karena hanya 600 ribu dari 600 lebih, turunnya banyak, maka keluarlah kriteria, siapa yang berhak mendapat GPS, yang dilakukan oleh Kepentan, oleh PKH. Nomor 1 sampai nomor 8 menjadi kriteria, siapa yang bisa dapat lebih banyak. Di poin 5, di sana ada poin kemitraan, berarti pemerintah memprioritaskan breeding farm yang membina kemitraan. Pertanyaannya, bagaimana dengan peternak mandiri? Mampukah peternak mandiri bersaing? Nah itu menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, kami memusulkan penguatan peternak mandiri, tadi senafas dengan yang disampaikan oleh Pak Mulatto, dengan SPR-nya, senafas juga ada yang disampaikan oleh pemerintah tadi, mengenai kerjasama antara pemain, dan juga senafas dengan yang disampaikan oleh Pak Syarut Bosang, bahwa kita mampu dan sudah mampu untuk melakukan mini integrasi dengan ada Pak dan RPA. Mengenai upgrade kandang, atau yang dikhawatirkan oleh teman-teman, apakah kita bersaing? Tadi Pak Bosang juga melihat, maka kami mencoba untuk melakukan upgrade, karena close house atau bukan close house, intinya adalah pengendalian ventilasi, bukan karena barang mewah yang dipakai, oleh karena itu, gambar di bawah ini adalah pengendalian ventilasi yang kami lakukan, tetap dengan negative pressure, seperti close house, tanpa cooling pad, tempat minumnya sudah otomatis, tempat makannya masih belum otomatis, apapun masih bisa kita pakai, dan bisa mengefisienkan. Jadi ada step, kenaikan perbaikan di pakandangan, dan kami merasa tidak kalah dengan integrator. Mini close house, banyak type yang kita juga mulai, yaitu satu kandang dengan terpal penutup di atas, yang prototipe pertama, itu juga berhasil, terus dengan prototipe kedua kita kembangkan, seperti halnya close house yang modern, sama, dan prototipe ketiga kami kembangkan juga, dengan yang tanpa sekam, dan juga berhasil. ini bisa dibiayai oleh kur, karena harganya tidak lebih dari 500 juta per kandang, populasi 8.000 ekor sampai 9.000, kalau di tingkat 2 bisa, tingkat 1 baik, dan bisa diterapkan di perkandangan teman-teman, baik di plasma, maupun di teman-teman mandiri kecil, menengah besar. efisensi yang kami dapatkan, pada, pada, bulan, check-in, di 2019, sampai dengan 2021, itu, ada 12 periode, menurut kami, tidak terlalu jelek, karena averagenya cukup, cukup baik, kami hanya ada kegagalan produksi, di bulan yang sama, yang kami lingkari, yaitu di Januari, Februari, Januari, Februari, Januari, Februari itu adalah, bulan basah, dimana, kelembapan di Indonesia, rata-rata tinggi, sehingga, kemampuan produksi, rata-rata menjadi turun, jadi terbukti, update kandang, peternak mandiri, performen, dapat bersaing, dengan perusahaan integrasi, hanya sayangnya, kita masih terkendala, teman-teman peternak, ini masih terkendala di biaya, jadi kalau misalnya kandangnya, seperti ini semua, mungkin di tahun 2020, peternak, tidak merugi, kalau kita lihat, angka-angka yang ada di, di sana, karena ini baru penjalan, untuk satu kandang, dan kami membandingkan, kandang mini close house, dan full close house yang besar, kami lebih murah investasinya, jadi, kalau di investasi di, yang besar, 70 ribu per berber, kita mungkin, masih bisa di bawah 60 ribu, HPP kita, masih bersaing, kita bisa menang, sekitar 500 rupiah, lebih murah, jadi, kita yakin bahwa, mini integrasi ini, tidak kalah inisien, dengan, yang industri besar, demikian juga, dengan mini RPA, yang sudah kita lakukan, juga, biaya operasionalnya murah, langsung bisa masuk ke market, dengan lahan yang kecil terbatas, dan langsung juga, kita bisa lakukan processing, yang ada di, langsung menjadi, barang-barang yang, apa makanan-makanan, yang bisa siap saji, jadi, tidak ada masalah juga, nah, usul kami adalah, dalam pengendalian ini, kemandirian bibit, bagi peternak mandiri, itu bisa diberikan, oleh pemerintah, tadi disinggung berdikari, berdikari, diharapkan, seharusnya 100%, untuk mendukung, peternak mandiri, kecil benar, jadi, ini yang kita harapkan, dan juga, kami bisa bersaing, dengan kriteria yang ada, mampu kita, 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 apa, melakukan, kriteria dari pemerintah, yang ada, untuk mendapatkan GPS, penguasaan, RPHU, dan rata dingin, bahkan kami, RPHU, kami yang kecil, kemarin, menerima order, dari beberapa, breeding, yang, diwajibkan oleh pemerintah, mengambil serapan, itu kami yang melakukan, pemotongan live web, di RPHU, pasti mampu, orang lain aja, kita potong, apalagi punya sendiri, olahan, kita juga mampu, kemitraan, itulah tadi, kemitraan, kita jadikan partnership, yang disampaikan oleh, Pak Sarubuk, Pak Mulatno, kepatuhan, kita bisa sangat patuh, performa, kita akan bisa, rasanya mampu bersaing, mendapat performa, yang baik, meskipun, belum punya pengalaman, tinggal pemerintah, berani gak, memberikan, pembelajaran, kepada kami, demikian, jadi, yang kami harapkan, adalah, bahwa kami, bisa mendapat, mini, bisa melakukan, mini integrasi, mini breeding farm, GPS, maupun PS, mungkin tidak, 5 ribu, hanya seribu, atau 2 ribu, 3 ribu, kalau itu pemerintah, merencanakan, GPS diberikan kepada ini, kandang mini nya juga, kita siapkan, dan kita akan mampu, dan kita akan, berlayar, bersama-sama, dengan, breeding-breeding farm integrator, GPS, farm, dan PS farm, dimana, kami kecil, sangat cantik juga, bersama-sama, dengan, breeding farm yang besar, demikian, yang kita harapkan, jadi, ini, motonya, sekali layar terkembang, tantang biduk surut ke lantai, jadi, kami tetap, harus menjadi peternak, melanjutkan, peternakan kami, sampai, kita bisa, bersama-sama, sama-sama, masa depan Indonesia kita, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,